Intro Saat ini kita memasuki minggu ke-6 dari pelaporan kasus COVID-19 di Indonesia. Saya kira kita semua tahu bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami peningkatan kasus yang cukup serius, terutama di Jawa, juga beberapa provinsi di luar Jawa. Kita tahu pemerintah mengetapkan pembatasan sosial berskala besar. Nah ini harus dipatuhi. Intinya sebenarnya adalah satu, bagaimana mencegah orang bergerak. Orang jangan bergerak. Kalau bergerak, terpaksa bergerak, tentu dia harus tahu risikonya, harus pakai masker, kalau keluar rumah, mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan, dan tentu saja tidak boleh ada interaksi sosial. Mari bersama, kita lakukan apa yang kita bisa, kalau bisa kita diam di rumah, tapi kalau kita aktifis, kita mesti bergerak, membantu mereka yang memerlukan. Bersama, kita bisa, Indonesia bisa maju. Saya mewakili Akademisi Jakarta, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh terhadap keaturan pemerintah, dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah secara penuh untuk mengutus mata rantai penyebaran virus corona. Indonesia kuat lawan corona! Galakkan gerakan masyarakat sehat, patuhi bawaan pemerintah, langsung fisikal distensing, lakukan protokol kesehatan, Indonesia kuat lawan corona! Mari terapkan fisikal distensing demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.